Nah ini adalah RX270 Spesial nih, ini Japan version Bukan Hongkong version biasa, jadi Japan version kondisinya luar biasa Ini barang yang gak boleh lepas nih Halo Sobat Koko Mobil, welcome back to Surabaya Series Kembali lagi dengan Koko, Timotir Rubino Dan hari ini yang spesial nih, ini Japan version Bukan Hongkong version biasa, jadi Japan version kondisinya luar biasa Kelihatan dari velgnya, lampunya sepening ini Udah deh, Koko lanjut cerita Stay tune terus di video ini Oke Sobat, jangan lupa tekan tombol subscribe Ternyata tombol lonceng Di channel Koko Mobil, kali kita cerita hampir save hari Bahkan ada sehari yang kita upload lebih dari sekali Nah ini adalah RX270 Jadi Japan version, nah Japan version bedanya Apakah banyak banget ya, jadi Velgnya dia, ini ring 19 dan bentuknya Emang jauh lebih sporty dan cakep Nah ini 2011, dia pre-face lift Tapi pre-face lift itu bedanya Ditampilan aja, tapi secara mekanical Baik kaki-kaki, mesin, metiknya Semua sama, dan Japan version ini punya Fitur yang lengkapnya luar biasa Jadi kalau di Hongkong version, kita lanjut masuk ke dalam ya Itu kan biasanya sunroof Kalau di sini itu udah full panoramic roof Kemudian Dia punya cooler seat Jadi cool seatnya di kanan depan dan kanan kiri ada Ya, super lengkap Kemudian dia juga punya head up display Terus kameranya juga Ada blind spot kamera di bawah Spion ini ya Tadi aku sempat jalan Coba, wih tiba-tiba muncul Kalau ada Dia notice something di sebelah kiri Langsung dia munculin Supaya kita gak sampai Nabrak motor atau mobil yang ada di blind spot Sebelah kiri kita Asik ya Kemudian dia interiornya di versi ini Dia full warna hitam Karena Lexus RX ini berbagai versi itu Macem-macem ya Ada Hongkong dan Jepang yang umum Tapi interiornya bisa beige Bisa putih Gading Bisa juga Warna hitam Kayak disini Jadi beda-beda Bener-bener beda Bener-bener bersih ya Bagus banget Barangnya interior ini Kita lihat Banseropnya Yuk kita cek Tuh Belum pernah turun kan Garisnya masih Cakep ya Lexus tuh Banyak banget terawat Dan ini kilometernya Bener-bener Cuman 4000 km ya Bukan miles 4000 km per tahun Nah Sebelum kita coba jalan Mobilnya Masih plastikan nih Gila Cakep ya Sebelum kita Coba jalan Koko pengen tunjukin sebentar Di sektor Mesin Mobil ini kayak gimana Kita tunjukin ya Jadi mobil ini 2700 cc Dia punya horsepower Sekitar 180-190an Dan torsi Sekitar 250 Nm Dan mobil ini yang Versi Jepang Somehow Tarikannya enak banget Nanti kita coba bareng Dia punya transmisi Dan persepatan otomatis Di sebelah sini Jadi dia melintang Kesamping Transverse mounted Dia front wheel drive Konfigurasinya Ya Udah rapi banget Kas Lexus Di bawah Udah kita cek Gak ada bekas tabrak Segala macem Bersih banget Akinya udah pake yang farta Jadi Keliatan ya Rawatannya seberapa dirawat Serta Bannya juga Tabel banget Semua keliling Pakai Continental Sport Contax 5 Udah Jadi makin gak sabar Nyobain mobil yang kondisinya Luar biasa bagus Serta Tipe nya rare ini Let's go Selamat menikmati Selamat menikmati Dalam nih sobat Aduh panas banget hari ini 479.55 nih Kilometernya Cakep ya Setahun cuma 4.000 km Bayangin Pas ya 4.000 pas 12 tahun 12 tahun pemakaian Halusnya bener Gak ada lawan Mesinnya Maticnya Kaki-kakinya Road noise-nya Tuh Tuh Kenyamanannya Bener-bener Serius Ini mobil yang super enak Dipake jalan-jalan memang Powernya juga enak ya Wah yang ini Gak tau ya Apa Japan version ini Memang tarikannya beda ya Ini kayak Bener-bener nyaman Dan enak sih sobat Nih kita ajar ya Batal di haring 19 kan Tapi Tuh Enak Maticnya juga responsif Ini barangnya Gak boleh lepas nih Barang-barang kayak gini Super cakepnya Warna hitam RX270 Japan version 48.000 lah ya Kita anggap Bener-bener Enak bener Udah Kalau sobat lagi cari Unit yang memang Kondisinya bener-bener prima Apalagi Japan version Dengan fitur super lengkap Fiturnya itu kayak Apa ya Setirnya ini Dia punya tombol-tombol Juga lebih lengkap MID sih mirip Cuman dia bahasa Jepang Terus dia punya seat cooler Ini gak punya yang Hong Kong version Kemudian Dia punya nih panoramik Kita buka bentar ya Meskipun panas Tuh Jadi full panoramik Kalau yang Hong Kong itu Dia cuman sunroof depan doang Ya Kemudian Kemudian Apalagi ya Banyak banget deh Fiturnya gak ada Yang di Hong Kong version Head up display Juga lengkap Disini File kena di ring 19 Jadi luar Terus dia punya kamera Kiri Buat blind spot Punya kamera Kamera kiri Bawah Tuh kamera Jangan-jangan 360 Ini ya Juga gak tau nih Head up display Lengkap Sudah ini kondisinya Bener-bener bagus sih Kuku gak bohong Secara bandingan Secara mesin Semuanya bener-bener Gak ada lawan Iya Mesin Metiknya Sikapnya Sehatnya Luar biasa Ini mobil Loh sobat Buruan di Pinang deh Serius Gak lama biasanya Soalnya Jepan version Jepan version ini jarang Dan Udah jarang Kondisinya kayak gini Lebih jarang lagi Cari yang kayak gini Cakep ya Kondisinya Bagus sih Dan lucunya Dia punya mini display Mini display Mini display Ini apa ya Kaset kali ya Bukan kaset juga Tapi ukurannya Ha Unik ya Khusus Jepang Oke sobat Lexus RX270 Jepan version 2011 Warna hitam Kilometer 4.000 kilo per tahun Dan kalau sobat Pengen jual mobilnya Di kuku mobil Bisa banget Titip jual kita itu Gratis 0 rupiah Nanti kalau mobilnya laku Cukup bantuan-bantuan Kasi tim kuku mobil Sukses Kalau enggak Literally 0 rupiah 0 rupiah Enggak akan kita Pungut BS Dikit pun Langsung hubungi WA di bawah Minta formulirnya Kita pasti Watch respon Atau mau tanya Unit RX270 Ini mau tanya Unit yang lain Mau tanya Hal lainnya Seperti otomotif Kita sangat welcome Nomor WA 1 aja Dan jangan lupa juga Buat subscribe Dan nyalakan tombol lonceng Di channel youtube Yang sobat sedang tonton Koko mobil Dan juga mampir ke Channel kita yang lainnya Ada di instagram Dan tiktok ya Di koko.mobil Follow disana Stay tune terus Update terus Ini nih mobil Udah mobil kelima Yang kita rekam hari ini Bayangin sobat Jadi banyak banget Yang aku mau ceritain ke sobat Setiap harinya Kedepannya Yang udah kita lakukan Selama hampir Dua tahun terakhir ya Kita selalu Rotin bercerita Tentang berbagai mobil Yang diterapkan jual di kita Atau mungkin ada cerita-cerita lain Enggak selalu sih Enggak selalu Cuman mobil yang mau dijual ya Tapi banyak mobil lain Yang juga Kita ceritain Banyak cerita lain Seputar otomotif Ini sebenernya Lagi ingin ceritain Update Stargeaser sih Stargeaser udah satu tahun lebih Nanti Koko cariin waktu Kita review Pemakaian udah sekarang Sekitar 18-19 ribu Ya filmeternya See you next time Di RX70 menarik lainnya Bye-bye